Dah, tiga... Sok-sok baik ya sekarang, sok-sok baik sama gua kan? Nggak sok baik, lu kan menteri, calon menteri ini harus... Enggak, tadi karena lu sok tau, terus lu salah, jadi lu sok-sok baik sama gua? Enggak, biasa aja. Kalo lu salah, lu ngakuin salah dulu? Politik, bebas lu. Jangan juli tambah data yang paling! Oke, kali ini kita berurusan dengan... Kemenang? Menteri Agama, Yakut Kolil Kaumas. Bapak Yakut. Bapak Yakut lah. Menuai kontroversi kali ini. Gua baru denger yang potongan. Untung lu dapet yang asli. Jadi lu udah nggak bisa so tau kan? Gua nggak bisa so tau, akhirnya gua... Akhirnya gua mendapat sebuah referensi baru. Iya, tapi awalnya tadi lu ngotot. Jadi ceritanya... Jadi di dalam YouTube-nya NU, ya kan? Bapak Yakut ini... Lagi memberikan... Cerama? Apa? Semangat kebangsaan? Semangat! Kepaksaya! Dia ngasih tau kalo misalkan... Kementerian Agama itu... Merupakan... Hibah. Hibah sama hadiah. Beda nggak? Kalo hibah itu dikasih. Kalo hadiah itu... Dikasih juga. Tapi hadiah itu sifatnya... Secara... Begitu. Kalo hibah secara begini. Jadi... Katanya... NU itu... Hadiah... Eh... Hadiah... Dari negara... Untuk? Untuk NU... Karena... Eh, NU untuk hadiah untuk NU... Kementerian Agama... Hadiah untuk NU... Kata pak... Dari negara? Ya... Dari negara untuk NU... Karena... Jadi sebelumnya... Gus Yakut... Atau Yakut Kolil Kaumas ini... Berkomentar nih... Soal... Kementerian Agama. Dia bilang... Kementerian Agama itu adalah... Hadiah negara... Untuk... NU... Nadatul Ulama... Dan... Ya itu mengundang... Berbagai kontroversi gitu kan... Bahkan nih... PBNU nya sendiri tuh... Nggak sepakat... Dengan apa yang dia sampaikan gitu... Salah satunya itu... Helmi Faizal Zaini... Ini... Ini... Tuh... Dia jelas mengatakan bahwa... Kemenak itu untuk milik semua... Bersama... Kemenak itu punya siapa? Kemenak itu punya semua orang... Bukan punya satu golongan aja... Tapi ya harus orang Islam? Nggak juga sih... Ini punya rakyat Indonesia... Karena... Tapi kenapa kalau orang Kristen... Yang lain-lain kalau nikah... Nggak lewat... Kementerian Agama? Ya itu dia... Mungkin... Butuhnya diakomodir lagi... Sama pihak Kemenaknya... Kementerian... Agama... Tapi kenapa nggak diakomodir yang lain? Tuh... Gue nggak tahu... Ya udah lah biar negara yang ngatur lah ya... Tapi intinya... Kalo kata gue... Begini... Memang... Ya... Menimbulkan kontroversi... Udah... Terjadi... Terus... Udah... Panas juga... PBNU-nya... Udah diklarifikasi juga... Sama... Terus yakutnya... Hmm... Terkait dari hal itu semua... Ya... Dan terlepas dari hal itu semua... Kemenak... Tetap intinya bukan satu golongan... Iya... Punya kita semua... Punya kita semua... Karena orang-orang Kemenak itu... Kita yang bayar... Betul... Dari pajak kita... Ya betul... Dari pajak ada orang Kristen juga... Iya... Ada pajak orang... Tapi sebenarnya dia bukan masalah agamanya... Dia cuma ngomongin masalah golongan... Ada... Apa yang di Piagam Jakarta itu? Ya betul... Nah itu ya... Yang dari Piagam Jakarta itu... Kan ada kata-kata... Apa... Ya kalau sekarang kan... Ketuhanan yang Maha Esa... Betul... Nah sebelumnya itu... Ehm... Apa... Yang Islam bagi pemeluknya... Apa sih namanya? Gue... Gue kok... Lupa ya... Pokoknya Piagam Jakarta nih... Ya pokoknya Piagam Jakarta yang silap pertamanya itu lah... Iya... Nah sebenarnya... Kalau dari berbagai sumber yang lain... Ehm... Piagam Jakarta itu... Ya bukan cuma NU aja... Yang ada di dalam situ... Semuanya... Semuanya... Muhammadiyah juga ada... Tokoh-tokoh lain juga ada... Dari mana-mana... Karena untuk NU cuma untuk... NU dan Muhammadiyah... Mungkin... Tenang dong... Iya... Atau... Untuk NU... Dan semua... Ya kayak itu gak apa-apa... Ya kayak itu gak apa-apa... Orang mendesak sekarang untuk mundur loh... Banyak... Tapi kalau kata gue ya... Gak harus mundur juga... Minta maaf... Cukup... Klarifikasi... Terus jangan mengulangi perembutannya... Bikin SKC ke kantor polisi... Enggak... Karena gini... Dia itu... Punya tendensi untuk... Yaudah... Mengklaim ini dari kelompok gue gitu... Nah sebenarnya... Kementeri... Apa... Tapi PNU udah... Udah... Sekarang tuh... Kayak... Apa ya... Keselip lidah sih ya... Kalau misalkan gue nih... Sep tong ya? Iya bisa... Tapi kalau misalkan gue pas dibilang... Lah... Kok... Kementerian Agama cuma punya NU... Terus kelompok gue gimana? Nah iya juga ya... Kan kayak gitu... Berarti nanti kalau misalkan semuanya... Di... Apa... Diakomodir oleh NU... Ya terus... Kelompok gue gimana? Sebenarnya sih bukan diakomodir untuk NU dan kelompok gue gimana... Tapi takutnya terjadinya... Lebih kepada... Apa sih... Nepotisme sih ya... Kalau kasarnya sih ya... Ya kasarnya bisa kayak gitu sih... Ya dia mengakui sisi satu doang... Gitu kan... Betul... Jadi... Ya... Mungkin dia slip tongue juga... Mungkin dia ke slip lidah juga... Antara slip tongue... Gue bingung juga ya... Antara dia slip tongue... Tapi kan dia memang... Atau dia... Emang mengklaim... Salah... Apa ya... Persepsi terhadap kemenak itu... Coba-coba kita bacain deh... Clarifikasinya dia kayak gimana... Komentar itu semata-mata... Untuk memantik semangat para santri... Dan pondok pesantren... Pada acara internal... Hmm... Pertama saya sampaikan... Forum internal... Intinya adalah untuk memberi semangat... Jadi begitu... Ya... Sebelum dikritik... Mana pak... Kesalahannya sih... Gak terlalu fatal... Fatal lah... Gak fatal dong... Fatal dong... Itu disiarkan men... Iya tau... Ya semua orang tuh jadi tau... Sekarang gini... Kalau misalkan saat... Dia ngomong kayak gitu... Ya pasti kan banyak... Apa... Masyarakat yang kecewa dong... Tapi kalau... Kalau misalkan begini ya... Kalau semua orang salah ngomong dikit... Salah ngomong dikit... Terus akhirnya mundur... Itu tidak salah ngomong dikit... Dim... Kalau misalkan salah ngomong dikit tuh... Kalau... Mulutnya typo... Itu salah dikit... Gak apa-apa dah... Kalau yang kayak gini... Perlu diluruskan... Dan diklarifikasi... Gitu loh... Sudah diklarifikasi... Ya udah... Kalau menurut gue ya udah... Terus diminta maaf... Tapi kan setelah... PBNU mal... Udah bersuara... Setelah si ini sih itu... Kalau lo pengen bener... Lo harus dikritik... Lo iya... Tapi kan... Atas dasar pemikiran pertama... Lo inget... Ini gak sih... Kepikiran gak sih... Kata-kata pertama... Yang keluar dari mulut... Itulah kejujuran... Anjas... Nah betul... Makanya kita kata kritik... Gitu loh... Apa gak boleh gitu... Bapak harusnya... Kemenak itu untuk semuanya... Bukan untuk NU aja pak... Makanya... Kemenak itu... Untuk kemaslahatan masyarakat pak... Mengakomodir semua kelompok... Saya salah ya... Yaudah... Saya mohon maaf... Jangan ulangi pak ya... Yaudah... Sekarang tolong yang bener pak... Ini kemenak nih... Urus yang bener nih pak... Oh jemaah haji tuh... Banyak yang gak jalan... Baru oke... Tapi pertanyaan gue adalah... Dia minta maaf atau enggak? Itu dia... Kayak harus dia desak dong... Nah... Kalau memang dia... Ternyata salah... Dan PBL bilang... Apa... Apa apa... Kayakut... Kayakut... Bapak salah... Gini gini gini... Karena ini kan... Belum pidana... Kalau bener-bener belum pidana... Ya... Tapi kan kita ngeliat durasinya aja nih... Kalau misalkan memang dari kelompok oposisi... Kayaknya bakal lebih lama... Gak juga... Hmm... Bisa aja... Fadlizon oposisi biasa-biasa aja... Mana-mana aja sampai sekarang... Jangan ngomong Fadlizon... Fadlizon itu juga baik... Namanya agama... Ya kan... Tujuannya adalah... Agar kita semua kan... Bertuhan kan... Iya... Nah ketika kita bertuhan... Pastinya... Kita tuh diajarkan yang baik-baik... Betul... Salah satunya... Ya Kemenak juga sebenernya... Mengajarkan yang baik... Untuk... Para... Apa... Santri-santrinya... Maksudnya dia pengen memberi semangat... Bener kan? Dia bilang kayak gitu... Tapi... Mungkin kesalahannya adalah... Ketika... Dia tidak berpikir secara... Lebih luas lagi... Ini kan buat... Bareng-bareng... Kenapa? Cuma ditujukan satu... Kesalahan kedua adalah... Ini kan disiarkan... Ya... Yang nonton kan kagak cuman 40 orang... Film satu ruangan doang... Lupa dia... Betul... Oh lupa... Dia lupa... Oh... Kita punya rakyat... Astagfirullahaladzim... Wah... Oh gak pernah lagi tuji... Istighfar... Istighfar Dimas... Ayo... Astagfirullahaladzim... Yang penting... Kalau misalkan sekarang... Pak Yakut ini sudah meminta maaf... Sudah memberi klarifikasi... Kedepannya harusnya lebih baik... Betul... Tapi gak tahu nih... Bentar lagi kan ada rencana risafel... Kita kan gak tahu nih... Bentar lagi kan... Tapi memang ini kan... Belum sekali dua kali ya... Ya memang belum sekali dua kali... Yaudah Pak Jokowi... Tolong risafel... Enggak ada yang bercanda-bercanda... Ya mungkin... Banyaklah kontroversi yang lainnya... Yang mungkin... Belum bisa gua... Gua sih ngarep gini ya... Ini terakhir ya... Kontroversinya... Menari Pak Gu Siakut... Masalah... Di Kemenang... Lebih... Jaga-jaga deh pak... Mulutnya pak... Takutnya... Ada orang tersinggung gitu loh... Ya pasti lah... Menurut gua... Memang dia... Bukan dia belum... Menunjukkan kinerjanya... Apa? Tapi emang belum keliatan... Gua pengen tahu... Coba dong siapa yang mendesak dia untuk turun... Oh banyak... Novel... Novel siapa? Saatnya novel Mbak Mukmin... Bilang... Sudah saatnya mengundurkan diri... Bapak Menteri Yakut Kolil Kaumas... Ya novel Mbak Mukmin... Kan emang dari FPI... Terus siapa lagi tuh? Jadi pengamat politik... Deddy Kurnia Shah... Menilai Gu Siakut... Sudah tak layak... Menjabat Menteri Agama... Menurut Deddy... Pernyataan Gu Siakut... Harus jelaskan... Agar benak... Tidak dianggap memuruskan sikap... Kolusi... Di Kementerian yang dipimpinnya... Nah... Pak Deddy ya... Gua tuh berharapnya ya... Kementerian Agama tuh... Mengakomodir kita semua loh... Tapi gua belum merasakan hal itu... Walaupun gua... Kita belum merasakan apa? Kita nggak tahu nih... Kalau gua nggak tahu jujur... Gitu loh... Gua tidak merasakan... Kalau lu tidak merasakan... Gua memang... Gua belum tahu... Emang gua nggak tahu... Karena setahu gua kalau... Kalau orang Kristen... Atau yang lain tuh... Semuanya pengadilan... Ya pengadilan agama... Eh apa? Pengadilan negeri ya? Ya bercerai di pengadilan negeri... Kan... Pengadilan agamanya... Untuk orang Muslim... Tapi harusnya... Kalau misalkan agama... Kan harusnya mengakomodir semua ya? Iya kan ya kan... Harusnya ya... Konteksnya kan agama... Agama... Bukan agama Islam... Tapi kan masalah sendiri... Tapi yang nggak apa... Itu kan urusan negara... Negara yang ngurus... Oke... Yang sekarang kita kritik adalah... Ucapan... Gua siapur... Udah... Jadi kita kritik... Gua sangat menyayangkan dong... Ya kita sangat menyayangkan... Akhirnya gua setelah nonton video lengkapnya... Wah... Udah kemana-mana itu... Ngomongannya... Karena kan biasanya... Kita kan kalau dapet di internet itu... Kita kan potongan... 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 Jadi pas gua dapet yang potongan... Oh... Gua pikir multitasir... Pas gua dapet yang lengkap... Oh... Ternyata memang... Dia... Bukan... Bukan lagi... Menurut gua udah bukan lagi... Lebih mengeklaim ya? Lebih mengeklaim sih... Tapi ya... Bagusnya... Masalahnya orang-orang yang... Di sana tuh... Enggak... Anak-anak santrinya itu... Diam doang... Pada semangat nggak? Kayaknya mereka juga kagak ngerti... Mungkin... Karena gua juga nggak begitu paham gitu... Udah ya... Simpulan aja... Berarti lu... Nggak... Suka dengan Pak Agusi Akut... Bukan nggak suka... Eh bukan deh... Maksudnya nggak suka dengan... Statemennya dia sekarang... Gua nggak suka dengan... Statemennya dia yang itu... Gitu... Walaupun gua juga... Gua nggak tahu organisasi apa yang gua ikutin... Tapi gua kalau misalkan... Leberan ikut NU... Ya pasti rata-rata emang... Iya... Cuma Muhammadiyah kan... Yang kadang-kadang... Lembarnya beda-beda sehari... Iya... Mungkin gua NU juga... Tapi gua... Yang penting gua Jumatan sih... Lu Jumatan? Jumatan... Jumatan nggak lu? Pake doa kunut kan... Kalau sholat... Nggak sholat lu mah... Emang kalau dikebukin sama emak lu doang... Gua harus sholat... Emang... Berarti lu... Sekarang gua tanya... Lu minta Pak Agusi Akut mundur nggak? Enggak... Tanggung soalnya... Menurut gue... Gua si Akut... Yaudah... Dijalankan lagi... Minta maaf... Dikelirin... Segala macemnya... Karena... Mundur itu bukan... Jalan satu-satunya... Betul... Oke... Pak Yakut jangan mundur... Karena kalau mundur nih... Kalau versi gua... Lu mundur mungkin versi yang gitu... Kalau gua mundur... Kalau Pak Yakut mundur... Akan terjadi namanya... Birokrasi kelamaan lagi... Ganti menteri... Pasti ganti kebijakan... Tapi kan bentar lagi Pak Jokowi bilang... Pengen ganti menteri... Kan nggak... Mungkin Gua si Akut juga... Ya kan bisa aja... Ya kan udah banyak nama-nama... Yang kemarin... Ya dalam setahun ini... Yang bermasalah tuh... Udah... Ya banyak lah... Maksudnya... Yang ngomong-ngomongan kayak gitu... Ya semoga aja... Pak Yakut aman lah... Oke... Intinya jangan... Hati-hati dalam berbicara... Ya... Karena... Mulutmu adalah harimu... Oh nggak deh... Jarimu adalah visalmu... Nggak mulutmu kok... Ini kan mulutmu... Ya udah... Ya dan juga... Untuk pengkritiknya... Tolong mengkritik lebih objektif... Ya... Kalau Pak Menak salah... Dikritik... Jangan dihina-hina... Kalau anaknya udah... Salah... Aku salah... Minta maaf... Ya... Tolong diapresiasi... Oke... Ya... Sampai jumpa... Dan share video ini ke teman-teman... Jangan lupa sholat... Jangan lupa sholat... Puasa juga... Ya udah... Tidak... 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 Jangan lupa...